Intro Aku gak manja Kamu manja? Aku gak manja Aku ngeliat adikku manja, terus ngeliat kamu anak bungsu manja juga jadi hampir sama Aku gak manja, jangan hanya karena aku minta dianterin pulang sekali aja kamu bilang aku manja Ya tapi itu juga nyusahin karena dianterin pulangnya cuma sekali tapi sekalian minta gaduh-gaduh lagi pas pulang Iya sih Ini jadi kalau kita bahas soal anak ya kan pengasuhan anak ini kan masing-masing beda karakter ya Ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima bahkan ada yang satu keluarga itu punya anak tujuh gitu kan Nah tapi kalau misalnya ini pengalaman dari kita berdua karena kita bukan punya anak ya maksudnya kita belum punya anak nih Kalau saya sebagai anak bungsu deh Saya ngeliat ponakan saya nih Jadi ponakan saya ini ada Anaknya cuma dua nih, kakak sama adik Harusnya kan sebetulnya ini lebih adil karena yang satu emang kakak tertua biasanya ngalah-ngalah Ya kan yang adiknya mungkin masih manja harusnya di.. di.. apa.. di.. lebih apa ya Maksudnya bukan dibelain tapi maksudnya yaudahlah Yang gede harus lebih bisa ini yang kecil gitu kan Tapi jadinya ada satu orang tua itu malah yang ngebelain yang kakaknya terus Jadi adiknya merasa terpindas? Adiknya malah kerasa dibully terus gitu kan jadi yang udah dia manja-maja Aku mau nonton juga aku juga mau main Terus gitu gitu He nanti kakaknya dulu Ya kalau modelnya kayak kamu kan emang nyebelin Ya perlu dibentuk Tapi emang gak boleh timpang sebetulnya Ya gak boleh Cara kita mengasuh anak itu harusnya gak boleh timpang satu sama lain Tapi kalau boleh jujur tetep deh namanya orang tua itu punya andalan Gak ngerti si bapak nih ya andalan gue tuh adalah anak nomor satu Andalan gue tuh adalah anak terakhir Ada begitunya Saya sih tetep bisa ngerasain ya kalau saya tuh diidolakan kakak saya dan bapak saya Misalnya kayak gitu Kalau ibu saya tuh lebih mengidolakan anaknya yang nomor dua Misalnya kayak begitu tuh Gitu Itu keliatan banget dari foto-fotonya Gitu sih Emang tiap keluarga juga pasti gitu ya Nah kalau misalnya kadang satu keluarga itu juga misalnya Katakanlah anaknya tiga atau empat gitu kan Pilihan semakin banyak ya kan Nah ini harusnya gak boleh ada perbedaan antara kakak satu, kakak dua, kakak tiga, kakak empat Itu gak boleh ada perbedaan sampai akhirnya yang kecil selalu dimonjo Kadang-kadang saya malah iri sama abang saya gitu kan Segala-segala zaman dulu ya dia tuh selalu dibeliin bareng-bareng lebih bagus Iya karena abis itu kan dilungsur emak lu Itu Selalu dia yang bagus duluan begitu Oh bajunya bagus, oke ini buat kamu Tapi dia dibeliin baru gitu kan Nasib ya Nah itu buat saya adalah sebuah diskriminasi dari orang tua Kalau aku karena satu-satunya anak perempuan dan anak terakhir Oh iya 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 kan Tapi di dalam keluarga itu semua harus adil Misalnya ya contoh kita punya makanan Kita itu harus tahu pembagian Jadi kalau misalnya Misalnya kita ngomongin apa ya Hayang Lemper deh Ya lemper Lemper tuh kan gak gede ya Itu tuh masih dipotong loh dibagi lima Oh lagi susah waktu itu ya Bukan Jadi kita diajarkan untuk lu gak bisa karena itu lu suka lu makan sendiri Jadi kayak gitu Iya Iya jadi apapun bentuknya mau itu gede mau itu kecil itu tetep harus dibagi lima Dan kalau kamu udah ambil ya udah berarti porsinya udah abis Atau misalnya kita punya barang di lemari es yang itu bukan barang kamu Kamu harus minta izin itu punya siapa Jadi gak ada istilah kayak Pokoknya adek semua Karena aku abangmu gitu Aku bisa makan lo Ya karena gue abang lu Gak bisa gitu Makanya aku gak keliatan banget kan kalau aku maja Gak Tapi gayanya Gak ya Tapi emang beberapa keluarga mungkin cara pengasuhannya berbeda Beda-beda Kita harus ngeliat dulu sebetulnya Untuk anak-anak yang Mungkin kita bilang bungsu ya Bungsu ini selalu identik dengan manja Apakah benar seperti itu? Kalau saya dimanjain sama kakak-kakak saya itu benar Iya Ini saya gak pernah manjain adek saya Betul kan Kita liat bareng-bareng dulu dah Kakak macam apa anda? Kakak macam apa anda? Kakak macam apa? Pola pengasuhan orang tua menjadi faktor pertama yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak Beserta seluruh sifat yang dimilikinya Dalam salah satu teori pengasuhan orang tua Orang tua yang mengasuh anak secara permisif atau pemberi perhatian namun longgar Dalam tentukan akan mendorong terbentuknya kepribadian yang manja dan tidak bertanggung jawab Sebaliknya Anak yang diasuh secara otoriter atau pola asus sangat menuntut Namun kurang memberikan perhatian Akan membentuk anak menjadi pribadi yang penakut dan tidak memiliki inspirasi Pengasuhan ideal adalah pengasuhan yang demokratis Yang ini ketika orang tua menuntut namun sekaligus memberi perhatian pada kebutuhan anak Dan anak bungsu yang lahir di urutan terakhir seringkali dipandang paling lemah Oleh karena itu cantik Banyak orang tua yang kemudian cenderung mengasuh anak bungsunya secara permisif Sebanyakan anak bungsu menjadi anak yang terkondisi milik anak manja Keyebabnya macam-macam ya Salah satunya bisa jadi karena dia melihat saudara-saudaranya yang sebelahnya terlebih dahulu Itu kakak-kakaknya dididik dengan pola asus dan diberikan fasilitas yang sudah diberikan sebelumnya Sehingga membuat anak bungsu punya kecenderungan menjadi kiri-kiri Kiri-kiri hati-kiri hatinya dicemuh Itu akan fasilitas dan kasih sayang yang sudah diberikan orang tua kepada kakak-kakaknya Kemudian setelah keluarga pada lembaga pendidikan merupakan tempat berpijak anak selanjutnya Di lembaga pendidikan lah anak membentuk diri mereka dalam berbagai situasi Pembentukan aspek-aspek dalam diri anak yang dilakukan dalam lembaga semestinya dilakukan dengan cara yang seimbang Dan terakhir pengaruh lingkungan Terutama teman sebaya khususnya pada anak remaja yang memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian seorang anak Banyak nilai-nilai yang beredar di kalangan teman sebaya diadopsi bahkan diinternalisasi oleh anak Maka orang tua perlu mengetahui dan mendampingi anak-anak dalam berkreasi dengan teman-teman sebayanya Terima kasih telah menonton!